Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Selamat berjumpa dengan kami Army Farm Channel Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada Kami doakan semoga selalu sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esar Kali ini kami tayangkan cara membuat PSB yang sederhana saja PSB atau fotosintesis bakteria termasuk pupuk organik cair PSB ini dapat membantu menstimulasikan kekebalan tanaman Sehingga juga membuat batang menjadi kuat Kemudian tahan hama Kemudian pertumbuhan akar menjadi baik Dan cabang-cabang juga cepat tumbuh PSB ini bila diterapkan secara teratur Atau dipakai secara teratur Akan mengurangi 50% pupuk kimia Jadi penggunaan pupuk kimia sangat irit Jika kita selalu rutin menggunakan PSB ini Di samping itu juga PSB ini kegunaannya bisa mempercepat berbuahnya tanaman-tanaman buah Maupun berbunganya tanaman bunga Atau seburunya daun-daun yang tanaman daun Jadi PETU-C ini adalah Banyak kandungan-kandungan yang di dalamnya Termasuk di dalamnya diantaranya itu bakteri Yang dapat berfokus sintesis Karena memiliki fitment yang berperan dapat menangkap cahaya Yang disebut dengan bakterio klorofil Di samping itu juga bisa hidup pada kondisi aerob dan anaerob Artinya ada udara dan tanpa ada udara Juga dapat melakukan fiksasi nitrogen dan karbohidrat Yaitu mengambil atau menangkap nitrogen dan karbohidrat Sehingga unsur N dan karbohidrat tertukupi pada tanaman Dan ini diterapkan biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali Bisa disempot dan bisa juga dikocorkan Bahan-bahannya kita langsung saja Ini kita menggunakan telur Telur bebek atau telur ayam terserah Kita saat ini menggunakan 2 telur buket Kemudian paksin atau micin Micin apa saja terserah Kemudian bahan berikutnya adalah kecap ikan Nah kita supaya cepat Maka kita nanti pakai biang yang sudah jadi Kita campur Baik kita mulai saja Kita mulai dengan mencapkan telur Telur yang masih bagus atau telur yang sudah setengah busuk Baik juga tidak masalah Telur ini kita kocok Kemudian tambahkan kepsin Untuk 2 butir telur Bisa kita pakai 2 sendok makan kepsin Atau MSG Kita kocok senderata Berikutnya kita tambahkan kecap ikan Aduk lagi sampai rata Jadi karena pembuatan PSB ini Foto sintesis bakteria ini sangat gampang sekali Bahan-bahannya juga banyak beredar Banyak dijual di warung-warung ya Ini kita bikin PSB yang sederhana saja Tapi manfaatnya luar biasa Nanti suatu saat akan kita bikin PSB plus Atau PSB super Akan kita upload untuk teman-teman dimanapun bergabat Setelah kita angkat rata Maka kita masukkan ke dalam Wadah atau plastik Yang isinya sudah kita isi dengan air hujan Air kolam juga bisa Air hujan juga oke Asal dengan air pump ya Karena air pump itu banyak mengandung klorin Atau kaporit dan sebagainya Jadi paling bagus air hujan Apalagi air hujan ini Di dalam Al-Quran Sudah disebutkan Ada disebutkan di dalam surat Toha Bahwa air hujan itu Dapat menyuburkan tanaman Menumbuhkan tanaman Sudah dijamin Tuhan di dalam Al-Quran Nah ini kita tambahkan ke dalam Kita masukkan ke dalam botong masing-masing Secara merata ya Kita coba Dua sendok setiap botolnya S vertical Makan barik Dunkre » Buking Jangan muka Sekarang Wenniare Toki Setelah Jangan lupa kemudian untuk mempercepat tumbuhnya bakteri-bakteri yang ada di dalam telur ini yang mengandung banyak protein kita bisa tambahkan biangnya yang sudah jadi dalam masing-masing botol ini dikurang 2 sendok makan atau 2 atau 3 biasanya kalau biang ini kita campurkan dia tidak sampai 1 bulan sudah jadi kalau tanpa biang rata-rata itu 14 hari sampai 1 bulan baru jadi kalau dengan biang ini biasanya hari keempat itu sudah mulai pertumbuhan bakterinya sudah kelihatan air dalam botol ini jangan kita isi penuh sisakan udaranya supaya nanti gampang digoncong lalu tutup botolnya jangan rapat dan pincah selanjutnya setiap botol ini semuanya kita goncang kita goyang kita campur kita aduk sampai merata ya sehingga bahan-bahannya ini bisa-bisa menyakit kemudian botol yang sudah dikocok dan meratai ini kita jemur di panas matahari mulai pagi hingga petang dan apabila hujan juga tidak perlu diangkat biarkan saja selama 14 hari kalau dia tanpa biang insya Allah dia akan jadi tapi kalau dengan biang seperti ini 4 hari dia sudah berurungan merah kemudian setelah dijemur setiap hari juga dikoncang seperti ini sampai nanti dia merata pertumbuhan bakteri ini merata di setiap botol dan apabila dia jadi warnanya akan muncul menjadi warna merah atau warna hijau atau juga warna ungu atau ada campuran warna kombinasi antara hijau dan merah tapi kalau warnanya tidak berubah sampai 14 hari sampai sebulan itu berarti PSB ini tidak jadi nah kalau yang demikian kalau tidak jadi sebaiknya jangan dibuang masih bisa dimanfaatkan bagaimana nanti untuk apa nanti bagaimana cara menanfaatkannya yang tidak jadi nanti di video yang berikutnya akan kita upload nah untuk penggunaan ini kalau sudah jadi sudah merah atau sudah hijau atau sudah ungu kita bisa gunakan 1 liter air kita campur dengan 10 ml PSB yang sudah jadi kemudian kita kocorkan pada tanaman atau bisa juga kita spray atau kita semprot pada tanaman dilakukan pada saat matahari berterang-terang beneran ya sekitar antara jam 9 sampai jam 12 atau jam 2 sampai jam 15 ya kenapa karena dia fotosintesis ini akan bereaksi pada saat adanya sinar matahari demikian teman-teman yang kami hormati semoga petani Indonesia pencinta tanaman dimanapun ada berada dapat memanfaatkan PSB ini pupuk organik cair sehingga mengurangi bahan-bahan kimia yang pupuk kimianya dimana pupuk kimia itu saat ini mulai ditinggalkan orang karena efeknya di jangka panjang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia tolong kami didukung dengan mensubscribe share dan like terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih